Kisah si naga langit jelit 19 si perwira yang belum sempat dapat membuka matanya, disambar sebuah kaki mungil Pek Hang Nyo Chu. Tendangan itu mengenai perutnya, terdengar suara berdebuk dan tubuh perwira itu terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Dia mengaduh dan memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa mulas melilit-lilit. Mungkin usus buntunya kena tendang Pek Hang Nyo Chu. Dua orang muda itu mengamuk dan dengan tamparan dan tendangan, dalam waktu pendek saja belasan orang perajurit itu pun sudah dapat mereka robohkan. Kita pergi kata Tian Leong dan mereka berdua cepat meninggalkan rumah makan, kembali ke rumah penginapan, bermaksud mengambil buntalan pakaian mereka. Akan tetapi ternyata buntalan pakaian itu sudah tidak ada lagi. Mereka cepat keluar dan Tian Leong sudah menangkap leher baju pengurus rumah penginapan dan membentak. Katakan di mana buntalan pakaian kami dia mengguncang orang itu yang menjadi ketakutan. Maaf, kami, kami tidak berdaya. Buntalan-buntalan itu telah disita perajurit keparat Pek Hang Nyo Chu berseru marah. Sudahlah, kita pergi, ambil kuda mereka berlari ke kandang kuda. Untung bahwa pedang dan bekal perhiasan Pek Hang Nyo Chu tadi dibawa ketika makan sehingga yang tersita hanya pakaian saja. Setelah tiba di kandang kuda, mereka melihat empat orang perajurit setelah menuntun kuda mereka. Mereka menjadi marah dan melompat ke depan, merobohkan empat orang perajurit itu dengan mudah lalu keduanya melompat ke atas punggung kuda dan membalapkan kuda mereka keluar dari kota Ciu Siang. Setelah jauh meninggalkan kota Ciu Siang ke arah timur, menyusuri sungai yang C tiba di kota Kibun. Mereka berhenti di tempat yang sepi di luar kota yang sudah tampak tak jauh di depan, lalu melompat turun dari kuda dan duduk di atas batu di tepi jalan. Mereka tadi telah membalapkan kuda selama beberapa jam. Matahari mulai condong ke barat. Pek Hang Nyo Chu menghapus keringat dari dahi dan lehernya, menggunakan sehelai sapu tangan. Ah, aku merasa tidak enak kepadamu, Tian Leong. Agaknya pemerintah kerajaan Song telah menganggap engkau menjadi pengkhianat dan menjadi matu-matu kerajaan Qin. Ini tentu akibat engkau membantu kami di sana, tidak perlu merasa begitu, Nyo Chu. Aku membantu kerajaan ayahmu untuk menentang pemberontakan di sana, bukan untuk memusuhi kerajaan Song. Ini tentu fitnah belaka. Akan tetapi sungguh heran, bagaimana mereka bisa tahu Pek Hang Nyo Chu tersenyum. Aku tahu, Tian Leong. Pasti suhengmu yang jahat itu yang menyebarkan fitnah ini sehingga engkau dicap sebagai buronan pemerintah kerajaan Song. Hem, kalau benar-benar demikian, sungguh jahat sekali Chia Song. Dia memutar balikan kenyataan. Dialah sesungguhnya pengkhianat yang sangat jahat, Antek Perdana Menteri Qin Kuwi. Akan tetapi, aku masih sangsi. Jangan-jangan hanya pembesar di kota Chiu Siang saja yang entah bagaimana memang membenciku, mari kita mencoba lagi. Kita memasuki kota di depan itu, sekalian kita membeli pakaian pengganti karena pakaian kita telah habis disita di kota Chiu Siang. Baik, mari kita memasuki kota di depan itu. Kalau tidak salah, itu adalah kota Kibun, akan tetapi sebaiknya kalau kuda kita ditinggal di luar kota, Tian Leong. Kalau benar dugaanku bahwa namamu sudah dicap sebagai buronan pemerintah sehingga di kota Kibun engkau juga akan dikejar-kejar, kita lebih mudah untuk melarikan diri, kata Pek Hang Niocu. Tian Leong menyetujui usul ini dan mereka menemukan sebuah rumah petani di luar kota. Mereka lalu menitipkan kuda dan pedang mereka kepada nenek petani pemilik rumah itu, kemudian mereka berdua berjalan memasuki kota Kibun. Mereka meninggalkan pedang agar tidak menarik perhatian orang. Benar saja, mereka memasuki kota Kibun dengan aman dan Pek Hang Niocu mengajak Tian Leong berbelanja pakaian di toko. Setelah membungkus pakaian mereka dalam buntalan dan mereka gendong di punggung, Tian Leong mengajak Pek Hang Niocu pergi ke sebuah rumah penginapan dan dengan sengaja Tian Leong memperkenalkan nama lengkapnya kepada pengurus rumah penginapan. Mereka lalu makan di rumah makan dan kembali ke rumah penginapan untuk melewakan malam dalam dua buah kamar yang mereka sewa. Malam itu, mereka tidur dalam keadaan siap-siaga. Buntalan pakaian sudah dipersiapkan di atas meja dan mereka merebahkan diri dengan pakaian lengkap berikut sepatu agar kalau ada apa-apa mereka dapat cepat melarikan diri membawa buntalan pakaian yang baru mereka beli sore itu. Mereka menunggu dengan tenang-tenang saja dan dapat tidur pulas walaupun mereka tetap waspada sehingga biarpun tertidur, mereka peka sekali. Ternyata mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Seperti yang mereka duga, umpan pancingan Tian Leong berhasil. Pengurus rumah penginapan itu memang sudah mencatat nama So Tian Leong sebagai buronan pemerintah, seperti juga para pengurus semua penginapan. Begitu mengetahui bahwa tamunya bernama So Tian Leong, pengurus penginapan segera melaporkan kepada komandan pasukan keamanan setempat. Komandan itu segera membawa tiga puluh orang anak buahnya dan pasukan ini mengepung dua kamar di mana Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu berada. Komandan pasukan lalu menggedor daun pintu kamar Tian Leong. Tok tok tok. So Tian Leong, keluar dan menyerahlah mendengar gedoran pintu dan teriakan ini, Tian Leong segera menyambar buntalan pakaian dan digendongnya. Demikian pula yang dilakukan Pek Hang Nyo Chu. Mereka berdua, hampir bersamaan membuka daun pintu dan menerjang keluar. Tangkap. Serang mereka komandan pasukan itu memberi aba-aba. Tiga puluh orang anak buahnya bergerak dengan golok di tangan. Akan tetapi, seperti sudah mereka sepakati, Pek Hang Nyo Chu dan Tian Leong tidak melayani mereka berkelahi. Dua orang itu menerjang keluar, merobohkan siapa saja yang menghadang dengan tamparan atau tendangan. Mereka yang berani menghadang roboh terpelanting dan dua orang muda itu bagaikan dua ekor burung saja lalu melompat jauh ke depan, keluar dari rumah penginapan itu. Komandan pasukan berteriak-teriak, memberi aba-aba pengejaran dan mereka semua mengejar keluar. Akan tetapi Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu mempergunakan ilmu berlari cepat dan sebentar saja mereka sudah menghilang dalam kegelapan malam karena bulan belum muncul. Para pengejar kehilangan jejak dan arah. Dengan ngawur mereka menggeledahi rumah-rumah sehingga penduduk kota Kibun menjadi geger. Yang dikejar dan dicari sudah berada di luar kota. Pek Hang Nyo Chu memberi hadiah dua potong perak kepada nenek petani itu yang menerimanya dengan gembira sekali. Dua potong itu baginya merupakan jumlah yang amat banyak. Nenek Jande ini berulang-ulang mengucapkan terima kasih dan merasa heran akan tetapi tidak berani bertanya ketika dua orang tamunya itu malam-malam begitu melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang yakinlah mereka berdua bahwa nama Soe Tian Leong memang sudah disiarkan di semua kota sebagai buruan pemerintah, sebagai pengkhianat yang jahat dan berbahaya. Heran sekali. Kalau benar Chia Song yang melakukan fitnah ini, bagaimana dia dapat menyiarkan fitnah itu ke semua kota, dan bagaimana pula para pembesar setempat percaya akan keterangan palsunya itu kata Tian Leong ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan setelah meninggalkan kota Kibun. Kenapa heran, Tian Leong? Tentu saja Chia Song tidak menyiarkan fitnah itu oleh dia sendiri. Lupakah bahwa dia adalah antek dari Perdana Menteri Chin Kui yang berkuasa? Tentu dia melaporkan segala hal yang terjadi di kerajaan kami itu kepada Chin Kui dan Chin Kui yang menyebar luaskan fitnah itu melalui para pembesar. Dengan kekuasaan dan pengaruhnya yang besar, tentu saja dia dapat memerintahkan para pembesar untuk menangkapmu. Mungkin juga dia sudah memujuk Kaisar Song Kaut Su dengan meyakinkan hati Kaisar itu bahwa engkau benar-benar seorang pengkhianat sehingga Kaisar sendiri yang mengeluarkan perintah penangkapan atas dirimu, Tian Leong mengerutkan alisnya dan mengepal tinjungnya. Ah, alangkah jahatnya Chia Song dan Perdana Menteri Chin Kui karena itu, kita harus berhati-hati, Tian Leong. Menurut pendapatku, sebaiknya engkau jangan ke Kota Raja ngedih dulu karena kalau sampai engkau ketawan memasuki Kota Raja dan pasukan bergerak untuk menangkapmu, tentu akan berbahaya sekali bagaimu. Bagaimana engkau, dibantu Allah ku sekalipun, akan dapat melawan pasukan besar Kota Raja, apalagi di sana terdapat banyak jagoan-jagoan yang tinggi ilmunya hem, agaknya pendapatmu itu ada benarnya, Mio Chu. Akan tetapi kalau aku tidak pergi ke Kota Raja, lalu bagaimana aku dapat melakukan tugasku menentang Perdana Menteri Chin Kui. Dan aku pun harus mencari Chia Song. Orang itu ternyata jahat dan palsu. Dia adalah seorang pengkhianat Siaul Impai dengan menjadi murid Ali Ahmad Datuk Sesat itu dan juga telah mengkhianati Kerajaan Sang. Malah dia juga membantu pemberontakan di Kerajaan Kin. Aku harus menangkapnya dan membawanya ke Siaul Impai agar dia mendapatkan keputusan peradilan di Siaul Impai. Akan tetapi, ketika dahulu kita akan ditangkap itu, Chia Song mengatakan bahwa engkau akan ditawan dan dibawa ke Siaul Impai dan Kun Luntai untuk menerima hukuman. Apa artinya kata-kata itu hem, aku sendiri juga tidak tahu apa yang dia maksudkan. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun terhadap Siaul Impai dan Kun Luntai. Akan tetapi aku masih bingung, karena sekarang aku dinyatakan buronan oleh pembesar Kerajaan Sang, lalu bagaimana aku dapat pergi ke Kota Raja kita mencari jalan nanti, Tian Leong. Yang penting, sekarang kita harus menghindari kota-kota besar. Tidak mungkin pejabat kecil di desa sudah mendengar bahwa engkau dinyatakan buron oleh pemerintah. Kita melewati desa-desa saja, dan kita mencoba untuk mencari gadis baju merah yang telah mencuri kitabmu. Nanti kita mencari jalan untuk melakukan penyelidikan di Kota Raja tentang Chin Kui dan Chia Song. Aku rasa untuk menentang Perdana Menteri itu tidak mungkin kau lakukan seorang diri saja. Dia tentu mempunyai banyak pendukung dan pasukan, Tian Leong mengangguk-angguk. Diam-diam dia kagum kepada puteri ini. Ternyata selain lihat ilmu silatnya dan baik budinya, Tek Hang Nyo Chu juga berpandangan luas dan agaknya dapat membuat perhitungan dengan teliti. Masih begitu muda namun agaknya pengertiannya tentang seluk-beluk pemerintahan dan lawan-lawannya cukup luas. Ah, Mio Chu! Kalau tidak ada engkau yang membantuku, entah apa yang akan ku lakukan. Aku sendiri menjadi bingung melihat pemerintah menganggap aku seorang pengkhianat yang harus ditangkap, tenanglah, Tian Leong. Bukankah engkau sendiri yang pernah menasihatiku bahwa orang yang benar dilindungi Tuhan? Setidaknya kita berdua tahu benar bahwa engkau bukan pengkhianat, bukan metu-metu kerajaan Kin, engkau tidak bersalah. Ini semua hanya fitnah yang dilakukan seorang yang jahat, yaitu Chia Song yang dibantu oleh seorang pembesar lalim seperti Chin Kuo Wee. Kita akan lawan mereka dan kita harus yakin bahwa akhirnya kita akan dapat mengalahkan mereka, bagaimanapun juga keadaan dirinya yang menjadi orang buruan pemerintah tanpa melakukan kesalahan apapun itu membuat Tian Leong menjadi murung. Dia berhutang budi kepada gurunya dan dia selalu menaati perintah burunya. Tio Wee Chin Jin menyuruh dia menyerahkan kitab-kitab kepada mereka yang berhak. Perintah pertama ini belum dilaksanakan semua, bahkan mengalami kegagalan karena sebuah kitab milik Kun Lun Pai dicuri gadis baju merah dan sampai sekarang dia belum dapat menemukannya kembali untuk diserahkan kepada Kun Lun Pai. Kemudian, perintah kedua agar dia membela kerajaan dan menentang Perdana Menteri Chin Kui, belum dia laksanakan malah sekarang dia dianggap pengkhianat oleh kerajaan Song dan menjadi orang buruan yang dikejar-kejar dan hendak ditangkap pemerintah. Hal ini membuat dia murung dan kecewa kepada diri sendiri. Dia merasa malu kepada gurunya yang demikian baiknya. Bahkan ketika dia dan Pek Hang Nyo Chu terancam bahaya dan tertawan oleh pemberontak kerajaan Kin, gurunya itu muncul dan menyelamatkannya. Dia yakin bahwa gurunya yang berilmu tinggi itu pasti sudah tahu akan semua kegagalannya dan hal ini membuat dia merasa malu sekali. Melihat wajah Tian Leong yang muram dan tidak bahagia, Pek Hang Nyo Chu merasa iba. Tian Leong, sudah lama sekali, ketika masih kanak-kanak, ibuku bercerita kepadaku tentang keindahan sebuah telaga yang disebutnya Si O, Telaga Barat. Aku ingin sekali melihat keindahan telaga itu. Maukah engkau mengajak aku ke sana? Ucapan itu dikeluarkan dengan nada suara yang manis dan membujuk sehingga Tian Leong merasa tidak tega untuk menolak. Maka, mereka mengurungkan perjalanan mereka menuju Linan, Kota Raja Kerajaan Sang Selatan, melainkan membalik, menuju ke arah telaga barat. Sepasang suami istri yang menunggang kuda, menjalankan kudanya perlahan-lahan menyusuri sepanjang tepi Si O, Telaga Barat, yang cukup luas itu. Pagi itu matahari yang baru muncul dari balik bukit, tampak berseri dan cahaya yang masih lembut itu menghangatkan tubuh dan hati kedua orang suami istri yang menunggang kuda dengan santai itu. Mereka menikmati keindahan alam pagi hari itu, tidak pernah merasa bosan walaupun sudah bertahun-tahun mereka seringkali melakukan perjalanan seperti itu. Yang pria berusia sekitar 45 tahun, akan tetapi dia tampak lebih tua daripada umurnya. Rambut di atas kedua telinganya sudah memutih dan ada garis-garis duka pada wajahnya. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu tampan namun tidak pula jelek, akan tetapi pada matu dan mulut itu, juga pada sikap tubuh dan penampilannya, membayangkan kejantanan dan kegagahan. Sebatang pedang yang berada di punggungnya menambah kegagahannya. Dia memang seorang yang gagah perkasa, bahkan pernah menjadi komandan pasukan Halilintar, sebuah pasukan dalam barisan yang dipimpin mendiang Jenderal Gak Hui yang amat terkenal itu. Pria ini bukan lain adalah Honsi Tiong yang sudah kita kenal dalam bagian awal kisah ini. Ada pun istrinya, yang menunggang kuda di sampingnya, adalah Liang Hang Yei, berusia sekitar 38 tahun. Wajahnya cantik manis, berbentuk bulat telur, terutama sekali bibirnya yang membuat ia tampak menarik sekali, apalagi ada tahil alat di dagu yang menambah kemanisannya. Juga wanita ini membawa pedang di punggungnya. Pada awal kisah ini diceritakan betapa Honsi Tiong dan Liang Hang Yei, 12 tahun yang lalu, ikut berjuang sebagai bawahan mendiang Jenderal Gak Hui, melawan pasukan-pasukan Kim di perbatasan. Suami istri ini dengan pasukan Halilintarnya membuat kemenangan dan jasa, akan tetapi tiba-tiba saja mendiang Jenderal Gak Hui menerima perintah dari Kaisar untuk menarik mundur pasukannya. Ini adalah akibat dari bujukan Perdana Menteri Jenderal Gak Hui kepada Kaisar yang menghentikan perang terhadap kerajaan penjajah Kin. Bahkan kemudian Perdana Menteri Jenderal Gak Hui berhasil membujuk Kaisar dan menjatuhkan fitnah kepada Jenderal Gak Hui sehingga Panglima yang gagah perkasa dan setia ini dihukum mati. Han Si Tiong dan Liang Hang Yei dalam sebuah pertempuran berhasil menewaskan Pangeran Susi, Pangeran Kerajaan Kin. Mereka mengambil pedang bengkok Pangeran Kin ini untuk oleh-oleh putrinya, Han Bilan, yang ketika itu berusia kurang lebih tujuh tahun dan yang memang memesan kepada ayahnya agar dioleh-olehi pedang bengkok itu. Akan tetapi ketika mereka berdua pulang ke Linan, mereka mendapatkan bahwa Lumat, pengasuh Bilan, tewas terbunuh orang dan putri mereka itu lenyap diculik pembunuh itu. Han Si Tiong dan Liang Hang Yei merantau untuk mencari putri mereka yang hilang. Namun semua usaha bertahun-tahun mereka sia-sia. Dan mereka mendengar betapa Jenderal Gak Hui telah dijatuhi hukuman mati. Hal ini membuat mereka berduka sekali dan mereka tidak mau kembali ke Kota Raja, tidak mau mengabdi kepada Kaisar. Setelah bertahun-tahun mencari putrinya dengan sia-sia, akhirnya mereka tinggal di sebuah dusun kiancung dekat Telaga Barat. Mereka membeli tanah, mendirikan rumah sederhana dan menjadi petani. Seringkali suami istri ini menunggang kuda berjalan-jalan di waktu pagi menyusuri tepi Telaga. Tidak ada seorang pun penduduk daerah Telaga itu yang mengetahui bahwa Han Si Tiong, yang mereka sebut Han Si Chu dan Liang Hang Yei yang mereka sebut Honto An Yeo adalah suami istri yang dulu pernah memimpin pasukan halilintar yang terkenal. Para penduduk hanya mengenal mereka sebagai seorang gagah yang memberantas kejahatan di Telaga sehingga daerah itu menjadi aman dan tidak ada lagi perampok yang suka mengganggu penduduk pedusunan. Mereka dihormati semua orang yang tinggal sekitar Telaga Barat. Pagi itu, seperti biasa, Han Si Tiong dan Liang Hang Yei berjalan-jalan menunggang kuda di tepi Telaga. Ketika mereka tiba di bagian yang sepi karena daerah itu berhutan yang panjangnya sekitar 2 li, mil, di tepi Telaga dan melewati sebuah pohon besar, tiba-tiba kedua ekor kuda tunggangan mereka meringkik dan mengangkat kedua kaki depan ke atas dengan ketakutan. Han Si Tiong dan Liang Hang Yei cepat melompat turun agar tidak sampai terjatuh dan mereka memegang kendali kuda, berusaha menenangkan kuda mereka. Akan tetapi pada saat itu, seekor ular kobra melompat dari depan dan dengan cepat sekali, seperti anak panah menyambar, ular itu menggigit kaki kedua ekor kuda itu. Kuda-kuda itu meringkik keras, merontas sehingga kendali yang dipegang Han Si Tiong dan Liang Hang Yei putus. Dua ekor kuda itu melompat, akan tetapi baru beberapa tombak jauhnya mereka iari, mereka lalu roboh terguling dan tewas seketika. Han Si Tiong dan Liang Hang Yei marah sekali melihat kuda mereka rewas di gegit ular kobra. Mereka mencabut pedang dan bermaksud membunuh ular kobra itu. Akan tetapi tiba-tiba ular kobra itu melayang ke bawah pohon besar. Suami istri itu memandang dan mereka terbelalak kaget dan heran melihat betapa ular kobra itu ditangkap seorang kakek dan setelah berada di tangan kakek itu ular kobra yang tadi menggigit mati dua ekor kuda mereka, kini berubah menjadi sebatang tongkat ular kobra kering. Suami istri itu, dengan pedang masih di tangan, memandang kepada kakek itu dengan penuh perhatian. Kakek itu sudah tua, tentu sudah lebih dari 70 tahun usianya. Rambut, kumis dan jenggotnya yang lebat sudah putih semua. Kepalanya yang berambut putih itu ditutup di sebuah topi yang biasa dipakai oleh suku bangsa Uyghur. Tubuhnya sedang, agak kurus namun masih membayangkan ketegapan dan kekuatan. Wajah yang berkumis dan berjenggot lebat itu tampak menyeramkan, terutama karena sepasang matanya liar, bergerak-gerak ke kanan-kiri dan bersinar tajam dan mengandung kekuatan dan wibawa. Kakek yang tadinya duduk bersandar batang pohon besar itu kini terkekeh aneh dan bangkit berdiri, bertopang pada tongkatnya yang ternyata merupakan seekor ular kobra kering yang tentu saja sudah mati dan kaku keras. Sepasang suami istri itu menatap ke arah tongkat itu dan hati mereka merasa ngeri. Bagaimana mungkin seekor ular kobra yang sudah mati, kaku dan kering, tiba-tiba dapat hidup kembali dan menggigit dua ekor kuda mereka sampai mati keracunan? Mereka berdua adalah ahli-ahli selat yang pandai, akan tetapi menghadapi peristiwa tadi, mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang ahli sihir yang berbahaya. Hanya dengan kekuatan sihir saja ular yang mati dapat menyerang seperti ular hidup. Hansi Tiong maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, maka dia pun mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan, diturut oleh istrinya. Lociampual, kami suami istri merasa heran dan tidak mengerti mengapa Lociampual membunuh dua ekor kuda kami? Apakah kesalahan kami tanya Hansi Tiong, menahan kemarahannya? Kakek itu terkekeh dan menudingkan tongkatnya ke arah Hansi Tiong lalu memukul-mukulkan tongkat itu ke atas tanah. Hihihi, dia bertanya apa kesalahannya. Kalian adalah Hansi Tiong dan Liang Hang Ye yang 12 tahun lalu memimpin pasukan Halilintar di bawah mendiang Jenderal Gak Hui, bukan karena kakek itu sudah mengetahui hal itu, Hansi Tiong tidak menyangka lagi. Benar, kalau begitu, kenapa wajah yang tadinya tertawa itu tiba-tiba berubah cemberut dan tambah menyeramkan? Sepasang macu itu semakin lebar melotot dan sinarnya berapi-api. Hansi Tiong, engkau dan istrimu membuat hidupku merana selama belasan tahun ini. Engkau mempermalukan aku, membuat aku tampak rendah di mati dunia Kang Ho dan terutama di dalam pandangan Kaisar Kerajaan Kin sehingga aku tidak berani menemuinya. Selama belasan tahun ini kerjaku hanya merantau untuk mencari kalian berdua dan membalas dendam. Hari ini aku dapat bertemu kalian dan memang aku sengaja menghadangmu di tempat sepi ini. Sekarang tiba saatnya bagiku untuk membalas dendam. Kalian harus mati di tanganku, Hansi Tiong dan Liang Hang Yei adalah suami istri gagah perkasa yang pernah maju perang, bahkan menjadi pemimpin dari pasukan Halilintar, pasukan yang terkenal gagah berani sebagai bagian dari bala tentara yang dulu dipimpin Jenderal Gak Hui. Mereka berdua sering terancam maut dalam perang melawan pasukan Kin. Tentu saja mendengar ancaman itu mereka sama sekali tidak merasa gentar. Bagi bekas pejuang seperti mereka, mati dalam pertempuran bukan hal aneh yang perlu ditakuti. Akan tetapi mereka merasa penasaran sekali karena mereka sama sekali tidak tahu mengapa kakek ini mendendam kepada mereka dan mengancam akan membunuh mereka. Padahal, mereka sama sekali tidak pernah mengenalnya. Nanti dulu, Lociampua. Sebetulnya siapakah Lociampua ini dan apa sebabnya maka Lociampua mendendam kepada kami suami istri, padahal kami sama sekali tidak kenal dengan Lociampua. Apa artinya ketika Lociampua mengatakan bahwa kami membuat hidup Lociampua merana selama belasan tahun? Kami sungguh tidak mengerti dan tidak pernah merasa bermusuhan dengan Lociampua, kata Hansi Tiong dengan suara dan sikap masih menghormat. Hahaha, baik. Kalian memang berhak mengetahui agar jangan mati menjadi setan-setan penasaran. Aku adalah Hongkandatuk dari Uigur yang lebih dikenal dengan julukan Tolat Beng Coa Ong, Raja Ular Penjabut Nyawa. Aku adalah orang yang dekat dengan Kaisar Kerajaan Kin dan dihormati olehnya. Belasan tahun yang lalu, ketika kalian memimpin pasukan Halilintar dalam perang di perbatasan, dalam sebuah pertempuran kalian telah membunuh Pangeran Susi, putera Kaisar Kerajaan Kin. Nah, Kaisar Kin minta kepadaku untuk mencari kalian yang sudah kembali ke selatan dan membunuh kalian untuk membalas dendam atas kematian Pangeran Susi yang kalian bunuh dalam pertempuran, akan tetapi peristiwa itu terjadi dalam perang. Kami tidak membunuh orang karena urusan pribadi. Dalam perang, semua orang hanya melaksanakan tugasnya sebagai prajurit dan pertempuran dalam perang berarti membunuh atau dibunuh. Bagaimana kematian dalam perang bisa mendatangkan dendam pribadi bantah Hon Si Tiong? Hem, yang kalian bunuh itu bukan prajurit biasa, melainkan Pangeran, putera Kaisar Kin. Kaisar Kin lalu memanggil aku dan minta kepadaku agar aku membunuh kalian. Akan tetapi ketika aku tiba di rumah kalian, di Linan, Hang Cong, Kota Raja Kerajaan Sang, kalian tidak berada di rumah dan belum kembali dari perbatasan. Yang ada hanyalah puteri kalian, maka aku lalu menculik puteri kalian itu, kakek jahat. Kiranya engkau yang menculik anak kami dan membunuh rumah. Hayo katakan, di mana sekarang Linan anakku Liang Hang Yei berseru marah sekali. Aku menculiknya untuk menyerahkan anak itu kepada Kaisar Kin agar dia puas dan boleh melakukan apa saja terhadap anak dari suami istri yang telah membunuh putranya. Akan tetapi di tengah perjalanan, anak itu lolos dari tanganku. Hal ini membuat aku merasa malu sekali kepada Kaisar Kin. Aku cepat kembali ke Linan, akan tetapi kalian sudah pergi. Peristiwa itu membuat aku merasa malu untuk bertemu Kaisar Kin. Aku selama bertahun-tahun ini merantau kemana-mana, hanya untuk dapat menemukan kalian dan membunuh kalian agar aku ada muka untuk bertemu dengan Kaisar Kin yang sudah mempercayai ku dan baru hari ini dapat menemukan kalian. Karena itu, bersiaplah kalian untuk mampus di tanganku nanti dulu, toat bengcoa ong kata Hansi Tiong. Sebelum engkau menyerang kami, katakan dulu di mana adanya anak kami itu sekarang tentu saja datuk itu merasa malu untuk menceritakan bahwa Jip Kong lama telah merampas anak itu dari tangannya setelah dia kalah melawan pendekta lama dari Tibet yang lihai itu. Sudah ku katakan bahwa ia lolos dari tanganku dan aku tidak tahu di mana ia berada. Sambutlah ini. Hiyaat toat bengcoa ong sudah menyerang dengan tongkat tular kobra kering. Gerakannya cepat dan kuat bukan main sehingga tongkat itu mengeluarkan suara bersuitan ketika menyambar ke arah Hansi Tiong. Pendekar ini melompat ke belakang dan mencabut pedangnya. Liang Hang Yei juga sudah mencabut pedangnya. Melihat suaminya diserang, ia lalu menggerakkan pedangnya dan menyerang datuk Uigur itu dari samping. Pedangnya berkelebat membacok ke arah kepala Ong Kan. Datuk ini menggerakkan tongkat tularnya dari bawah untuk menangkis sambil mengerahkan senjatanya. Sing, serangga pedang itu terpental dan Liang Hang Yei melompat ke belakang dengan kaget sekali. Hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan karena ketika pedangnya tertangkis tongkat tular, telapak tangannya terasa panas dan pedih sekali. Tahulah ia bahwa kakek itu merupakan lawan yang amat lihai. Melihat istrinya melompat ke belakang dengan wajah menunjukkan kekagetan, Hansi Tiong cepat melompat ke depan dan menusukan pedangnya ke arah lambung Ong Kan. Namun, datuk itu memutar tubuh ke kanan menghadapi Hansi Tiong. Tongkat tular kobra itu diputar cepat membentuk gulungan sinar hitam yang menangkis pedang Hansi Tiong yang menyerangnya. Keringgi kembali terdengar dentingan nyaring ketika dua senjata bertemu dan Hansi Tiong juga merasa betapa tangan kanannya tergetar hebat. Dia pun maklum bahwa kakek itu sungguh lihai dan dalam adu senjata tadi dia mendapat kenyataan bahwa dia kalah kuat dalam hal tenaga sakti. Maklum bahwa kepandainya kalah jauh dibandingkan Ong Kan, Liang Hang Yei terpaksa tidak berani mendekat, hanya membantu saja suaminya dengan sekali-kali menyerang lawan dari belakang atau samping. Yang menghadapi Ong Kan dari depan adalah Hansi Tiong. Suami istri itu maklum bahwa mereka berdua tidak akan mampu mengalahkan lawan, akan tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali melawan dan membela diri mati-matian. Tidak mungkin melarikan diri dari lawan yang amat tangguh itu. Hansi Tiong mengeluarkan segala kemampuannya, dibantu oleh Liang Hang Yei, namun setelah lewat 50 jurus, Perlahan-lahan suami istri itu terdesak hebat dan agaknya kematian mereka hanya menunggu beberapa saat lagi saja. Mereka sudah kewalahan dan hanya dapat melindungi diri dengan memutar pedang, sama sekali tidak mampu menyerang lagi. Keadaan mereka gawat sekali. Melihat suaminya terdesak hebat, Liang Hang Yei menjadi nekat dan ia menyerang dengan pedangnya, menusuk ke arah lambung Ong Kan Samlil mementak nyaring. Haki pedangnya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ong Kan miringkan tubuhnya, tongkatnya menangkis dengan gerakan memutar sehingga pedang itu terpental dan terlepas dari tangan Liang Hang Yei. Tiba-tiba kaki kiri Ong Kan mencuat dan menendang ke arah perut wanita itu. Liang Hang Yei miringkan tubuh mengelak, akan tetapi ujung tongkat Toat Beng Coa Ong Ong Kan menyerempet pahanya dan wanita itu terpelanting jatuh. Ong Kan maju menghantamkan tongkat tularnya. Terang pedang di tangan Honsi Tiong menangkis untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Akan tetapi pertemuan dua senjata itu membuat Honsi Tiong terpaksa melepaskan pula pedangnya karena tangannya terasa panas sekali. Kembali tongkat itu berkelebat untuk membunuh Liang Hang Yei yang masih duduk di atas tanah karena pahanya yang terkena tongkat tular itu terasa panas dan nyeri bukan main. Melihat berkelebatnya sinar hitam ke arah dadanya, wanita itu tak dapat mengelak lagi dan sudah siap menerima datangnya maut. Singgak, teranggak Toat Beng Coa Ong Ong Kan terkejut bukan main. Tangkisan pada tongkatnya itu membuat tongkatnya terpental dan dia melompat jauh ke belakang. Ketika dia memandang, di sana telah berdiri seorang pemuda yang memegang sebatang pedang dan agaknya pemuda itu yang tadi menangkis tongkatnya dengan pedang yang dipegangnya. Di samping pemuda itu berdiri seorang gadis yang cantik jelita, yang memandang kepadanya dengan penuh perhatian. Juga gadis itu membawa sebatang pedang di punggungnya. Putri Mogu Hai memang sengaja menyamar sebagai seorang gadis Han dan karena pedang bengkok sebagai tanda kekuasaan pemberian kaisar itu tidak akan ada gunanya bagi orang-orang di negeri Sang, maka ia tidak membawanya dan sebagai gantinya ia membawa sebatang pedang biasa untuk melengkapi penyamarannya. Melihat kakek itu, Putri Mogu Hai atau Pek Hang Nyo Chu segera mengenalnya. Walaupun sudah 10 tahun lebih tidak pernah berjumpa, akan tetapi ia masih ingat. Ketika itu ia baru berusia kurang lebih 8 tahun dan ia sering melihat kakek itu datang berkunjung menghadap ayahnya. Ia pun masih ingat bahwa kakek Bang Sahwi itu adalah seorang datuk persilatan yang liai dan bernama Ong Kan. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau memperkenalkan diri karena ia sedang menyamar sebagai seorang gadis Han dan pula urusan datuk itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ketika tadi ia dan Tian Leong datang ke tempat itu dan melihat seorang wanita terancam bahaya maut, Tian Leong segera melompat dan menyelamatkannya dengan menangkis tongkat ular maut itu. Toat Beng Choa Ong Ong Kan marah bukan main. Dengan tongkat ular kobranya, dia menuding ke arah Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu lalu membentak marah. Hem, bocah-bocah lancang. Berani betul kalian hendak menentang aku, Toat Beng Choa Ong kakek itu hendak menggertak dengan nama julukannya yang terdengar menyelamkan dan sudah hamat terkenal di dunia Kang Ong itu. Tian Leong menjawab dengan sikap tenang. Lociampual, kami sama sehali tidak menentangmu, tidak menentang? Engkau sudah mencampuri urusanku dan berani menangkis tongkatku dan kau bilang tidak menentang maaf, Lociampual. Maksudku bukan menentang, hanya karena melihat ada seorang wanita hendak dibunuh dengan kejam, maka kami tidak mungkin membiarkan saja hal itu terjadi tanpa turun tangan mencegahnya. He, berarti kalian berani mencampuri urusanku, menghalangi tindakanku dan itu sama saja dengan menentangku. Karena itu, kalian juga akan mampus bersama mereka berdua, akan tetapi sebelum mati, beritahukan dulu nama kalian agar jangan mati tanpa meninggalkan nama. Ong Kan membentak dengan sikap galak. Petong Nyo Chu tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Ia hanya tahu bahwa Ong Kan suka menjadi tamu ayahnya dan hubungan mereka tampak akrab, akan tetapi ketika itu ia masih kecil dan tidak tahu orang macam apa adanya Ong Kan. Akan tetapi melihat sikapnya sekarang, ia dapat menduga bahwa Ong Kan seorang yang berwatak kejam dan sombong. Maka ia lalu maju dan berkata dengan nyaring. Hei, tua bangka sombong. Kamu sudah tua hampir mati tidak mencari jalan yang terang, malah kejam dan sombongnya setengah mati. Apakah kira nama raja ular pencabut nyawa itu membuat kami merasa takut? Bukalah mati dan telingamu lebar-lebar dan dengarkan. Aku bernama Sye Pek Hang dan dia ini bernama Sotian Leong. Lebih baik kamu cepat pergi dari sini dan jangan ganggu paman dan bibi ini kalau kamu tidak ingin lebih cepat. Mampus Tian Leong sendiri terkejut mendengar kata-kata Pek Hang Nyo Chu yang demikian pedas dan menusuk perasaan. Dia mengenal gadis itu sebagai seorang yang keras hati dan tak mengenal takut, akan tetapi sekali ini, ucapannya sungguh membuat orang menjadi marah sekali dan dia tahu bahwa kakek ini bukan lawan sembarangan melainkan seorang yang sakti. Akan tetapi karena ucapan itu sudah dikeluarkan, dia diam saja dan hanya dapat menunggu dan melihat reaksi kakek itu. Juga dia merasa heran mengapa tiba-tiba Pek Hang Nyo Chu atau Putri Moguhai itu menggunakan nama Sye Pek Hang. Ong Kan kini memandang kepada Pek Hang Nyo Chu dan bertanya dengan pandang mata penuh selidik. Kamu bukan orang selatan. Kamu tentu dari kerajaan kin di utara. Siapa kamu sebenarnya Pek Hang Nyo Chu tersenyum mengejek. Tidak peduli aku datang dari mana, dari utara, selatan, barat maupun timur, yang jelas aku benci kepada orang kejam dan sombong macam kamu. Ong Kan yang sudah marah itu kini menjadi semakin geram. Kemarahannya memuncak karena dia dihina oleh gadis muda itu. Maka dia cepat mengerahkan kekuatan sihirnya, menudingkan tongkat ular itu ke arah Pek Hang Nyo Chu dan terdengar suaranya membentak nyaring penuh ngibawa. Pek Hang, aku adalah Toat Beng Cho Aung Oung Kan, Junjunganmu. Hayo cepat berlutut dan menyembah kepadaku dalam suara itu terkandung kekuatan sihir yang amat kuat dan Pek Hang Nyo Chu tidak mampu bertahan lagi. Semua perlawanan dalam batinnya seperti lumpuh dan kedua kakinya seperti dipaksa untuk berlutut. Akan tetapi sebelum ia berlutut di atas tanah, baru bergetar dan bergoyang tubuhnya, terdengar suara Tian Leong memasuki telinganya dan menembus ke dalam batinnya bagaikan secercah sinar memasuki ruangan batinnya yang mendadak gelap tadi. Nyo Chu, bangkit dan mundurlah Pek Hang Nyo Chu sadar kembali dan ia cepat melangkah mundur karena menyadari betapa berbahaya yang lawan yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki ilmu sihir yang amat kuat itu. Tian Leong melangkah maju menghadapi Oukan dan mereka berdua saling pandang. Biarpun mereka berdua hanya berdiri saling berhadapan dan saling berpandangan, namun sesungguhnya terjadi adu kekuatan batin antara kedua orang ini. Oukan mencoba untuk mempengaruhi pemuda itu melalui pandang matanya, dan Tian Leong melawannya dengar kekuatan batinnya. Akhirnya Oukan merasa pemuda itu tidak dapat dikuasainya dengan ilmu sihirnya, bahkan tadi pemuda itu telah berhasil melumpuhkan serangan sihirnya yang ditujukan kepada gadis itu. Karena itu, dia lalu mengerahkan lagi kekuatan batinnya, lalu melemparkan tongkatnya ke atas dan dia berseru kepada Tian Leong. Sambut serangan ku tongkat itu melayang ke atas, lalu menukik dan seolah ular kobra itu hidup kembali, meluncur ke arah Tian Leong. Tadi, dengan ilmu ini tongkat itu telah membunuh dua ekor kuda sebelum terbang kembali ke tangan Oukan. Serangannya yang masih menggunakan ilmu sihir ini memang berbahaya sekali. Tadi Oukan tidak mempergunakan ilmu ini menghadapi Han Si Tiong dan Liang Hang Yei karena dia merasa yakin bahwa dua orang itu bukan lawannya dan lebih memuaskan baginya kalau dia membunuh mereka dengan tangannya sendiri, tidak melalui sihir. Akan tetapi lawannya sekarang, pemuda itu adalah lawan yang tangguh sekali, maka dia hendak mencoba menyerangnya dengan keampuhan tongkat tularnya didorong kekuatan sihirnya. Tian Leong maklum bahwa serangan tongkat tular itu bukan serangan yang wajar, melainkan mengandung kekuatan sihir. Oleh karena itu dia maklum bahwa kalau memergunakan kekerasan dia akan terancam bahaya. Maka dia lalu mengerahkan tenaga saktinya, dikumpulkan di kedua tangannya lalu dia mendorong ke depan, menyambut luncuran tongkat tular itu sambil berseru nyaring. Hiyaaat, tular tongkat yang berubah menjadi ular hidup itu diterjang gelombang hawa pukulan dasyat dan terpental ke atas, lalu terjatuh kembali ke tangan Oukan dalam bentuk semula, yaitu seekor ular kobra kering yang menjadi tongkat. Keparat busuk, mampuslah Oukan kini yang sudah marah sekali melompat dan menerjang ke arah Tian Leong dengan serangan tongkatnya. Teranggak kini pedang Pek Hang Nyo Chu yang menangkis tongkat itu dan Oukan juga mendapat kenyataan bahwa gadis muda itu pun memiliki tenaga yang amat kuat, bahkan dapat mengimbangi tenaganya sendiri. Begitu menangkis tongkat, pedang di tangan Pek Hang Nyo Chu sudah membalik ke bawah menusuk ke arah perut lawan. Oukan terkejut dan cepat memutar tongkat tularnya ke bawah sehingga kembali pedang dan tongkat beradu sehingga mengeluarkan suara berdenting nyaring. Oukan kini menyerang dengan tongkatnya, menyambar ke arah kepala gadis itu, dan tangan kirinya juga memukul dengan dorongan ke arah Tian Leong. Tian Leong menyambut pukulan jarak jauh itu dengan dorongan tangannya sendiri, sedangkan Pek Hang Nyo Chu kembali menangkis dengan pedangnya. Teranggak tubuh Oukan terhuyung oleh dorongan tangan Tian Leong yang menyambut serangannya tadi. Tentu saja dia kalah kuat, apalagi karena pada saat itu, dia membagi tenaganya, yang kanan memegang tongkat menyerang Pek Hang Nyo Chu sedangkan yang kiri menyerang Tian Leong dengan pukulan jarak jauh. Toat Beng Cho Aung Oukan kini maklum benar bahwa kalau dia nekat melawan dua orang muda remaja ini, dia akan kalah, belum lagi diperhitungkan kalau Fansi Tiong dan Liang Hang Yei membantu dan mengeroyuknya. Maka, begitu terhuyung, dia sengaja menjatuhkan diri dan bergulingan. Tangan kirinya mencengkeram tanah dan pasir lalu dia menyambitkan pasir itu ke arah dua orang lawannya. Tian Leong berseru kepada Pek Hang Nyo Chu. Nyo Chu, awas gadis itu pun cepat mengelap ketika ada sinar lembut hitam menyambar. Tian Leong menduga bahwa kakek yang julukannya Raja Ular itu tentu ahli racun dan bukan mustahil kalau pasir yang disambitkannya itu mengandung racun pula. Ketika dua orang muda yang lihai itu mengelak dengan meloncat ke samping, Oukan lalu meloncat berdiri dan lari secepat ia meninggalkan tempat itu. Pek Hang Nyo Chu yang marah kepada kakek itu hendak mengejar, akan tetapi pada saat itu terdengar suara wanita mengadu dan Tian Leong tidak jadi mengejar. Nyo Chu, tidak perlu dikejar, orang itu curang dan licik sekali, berbahaya kalau engkau mengejar seorang diri. Pek Hang Nyo Chu tidak jadi mengejar dan ketika darah ini menengok ia melihat Tian Leong sudah berjongkok di dekat laki-laki setengah tua yang merangkul wanita yang mengadu-adu itu. Ternyata sedikit luka di pahal yang Hang Yei itu kini membuat pahalnya menghitam dan membengkak dan terasa nyeri dan panas bukan main. Melihat ini, Tian Leong segera berkata kepada laki-laki itu. Paman, biarkan aku mencoba untuk mengobatinya. Luka ini mengandung racun ular yang berbahaya. Han Si Tiong mengangkuk dan Tian Leong sudah mencabut lagi Tian Leong kiam lalu berkata kepada Han Si Tiong. Harap paman robek saja celana itu di bagian yang terluka, dalam keadaan seperti itu, Han Si Tiong dan Liang Hang Yei tidak memperdulikan tentang kesokpanan lagi. Keadaan yang membahayakan nyawa Liang Hang Yei itu merupakan keadaan darurat, maka Han Si Tiong lalu merobek celana di bagian paha yang terluka. Lukanya sebetulnya tidak besar, bahkan hanya tergores dan pecah kulitnya sehingga berdarah. Akan tetapi racun pada tongkat ular kobra itu membuat kulit pahanya berubah menghitam dan menggengkat. So Tian Leong lalu mempergunakan pedang Tian Leong kiam seperti yang diajarkan gurunya. Dia menggores luka kecil itu sehingga melebar dan mengeluarkan darah menghitam. Lalu pedang itu ditempelkan pada luka yang berdarah. Pedang itu memang merupakan benda pusaka yang mengandung daya sedot terhadap racun. Perlahan-lahan, pedang yang putih bersih itu mulai berubah hitam dan paha itu pun perlahan-lahan berubah putih mulus seperti semula. Ini berarti bahwa hawa beracun itu telah dihisap oleh Tian Leong kiam, pedang menaga langit, yang kini berubah hitam. Setelah paha yang terluka itu tidak ada tanda hitam lagi, Tian Leong menghentikan pengobatannya. Han Si Tiong dan Liang Hang Yei merasa girang sekali. Ini aku mempunyai obat luka yang manjur sekali. Pakailah ini, bibi, kata Pedang Niocu sambil membuka sebuah bungkusan obat bubuk putih. Ketika bubuk putih itu ditaburkan di atas kulit aha yang robek oleh hujung Tian Leong kiam tadi, Liang Hang Yei merasa betapa luka itu kini sejuk dan rasanya rinyal nyap sama sekali. Setelah pengobatan selesai, Han Si Tiong dan Liang Hang Yei mengucapkan terima kasih kepada Soe Tian Leong dan Pek Hang Niocu. Kalau kalian berdua orang-orang muda yang berkepandaian tinggi tidak muncul, tentu sekarang kami berdua sudah menjadi mayat, terbunuh oleh Toat Beng Cho Aung Oukan itu. Kami berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah menyelamatkan nyawa kami, kata Han Si Tiong. Perkenalkan, Soe Si Chu dan Pek Xio Chia, aku bernama Han Si Tiong dan ini adalah istriku bernama Liang Hang Yei. Kami tinggal di dusun Kian Chung, tak jauh dari telaga ini. Mari, kami mengundang kalian berdua untuk singgah di rumah kami. Di sana kita dapat berbicara dengan leluasa, Tian Leong saling pandang dengan Pek Hang Niocu dan pemuda itu melihat kawannya mengangguk. Baiklah, Paman Han, kami pun ingin sekali mengetahui akan peristiwa tadi, kata Tian Leong dan dia bersama Pek Hang Niocu lalu mengikuti kedua orang suami istri itu. Pondok tempat tinggal suami istri itu berada di tengah dusun Kian Chung dan merupakan pondok yang cukup mungil, dengan taman bunga di sebelah kiri rumah yang terpelihara baik. Han Si Tiong memberitahu seorang pemberantunya, laki-laki berusia sekitar 50 tahun, agar mengajak beberapa orang tetangga untuk mengubur dua ekor kuda mereka yang mati di dekat telaga. Kemudian dia dan istrinya mempersilahkan dua orang tamu muda itu memasuki ruangan dalam dan mereka duduk mengelilingi meja bundar dari marmer. Liang Hang Yei lalu menghidangkan arak, akan tetapi karena Tian Leong tidak biasa minum arak, nyonya rumah itu atas permintaan Tian Leong lalu menghidangkan air teh. Nah, Paman dan Bibi, sekarang ceritakanlah tentang penyerangan yang dilakukan Tuat Beng Cho Aung Oukan tadi. Mengapa dia hendak membunuh Paman dan Bibi? Kami ingin sekali mengetahui sebabnya, kata Pek Hang Yeo Chu setelah minum secawan arak. Han Si Tiong menghela napas panjang sebelum menjawab. Kami sendiri tadinya juga merasa heran. Ketika kami berdua menunggang kuda, berjalan-jalan di sekeliling telaga, tiba-tiba dua ekor kuda kami diserang ular dan roboh mati. Ular itu kembali ke tangan kakek itu dan berubah menjadi tongkat. Kami baru tahu setelah dia memperkenalkan dirinya dan menceritakan mengapa dia hendak membunuh kami. Sebelumnya kami sama sekali tidak pernah mengenalnya dan belum pernah berjumpa dengannya, Tuat Beng Cho Aung itu adalah seorang datuk suku bang sahwi yang tinggal jauh di utara, bagaimana dia dapat mendendam kepada Paman dan Bibi? Tanya Pek Hang Yeo Chu. Peristiwa itu sebenarnya terjadi kurang lebih 11 tahun lebih yang lalu, ketika itu kami berdua ikut berjuang memimpin pasukan Halilintar di bawah mendiang Jenderal Gak Haui. Pasukan kami bertempur melawan pasukan Kin di perbatasan dan dalam sebuah pertempuran, kami berhasil menewaskan seorang pangeran Kin yang bernama Pangeran Susi, Hmm, begitukah kata Pek Hang Yeo Chu. Ia masih ingat. Ketika itu ia berusia kurang lebih 8 tahun. Pada suatu hari, pasukan membawa pulang jenazah Pangeran Susi, kakak tirinya yang tewas dalam perang melawan pasukan Sang. Seluruh keluarga istana berkabung. Tian Leong merasa tidak enak mendengar cerita itu karena dia dapat menduga bahwa Pangeran Susi itu pasti masih ada hubungan keluarga dengan Pek Hang Yeo Chu. Akan tetapi karena perasaan kedua orang muda itu tidak mengubah sikap dan air muka mereka, Han Si Tiong melanjutkan ceritanya. Kami sama sekati tidak mengira bahwa kematian pangeran itu dalam perang telah membuat Raja Kin mendendam kepada kami. Dia menyuruh Hong Kan tadi untuk mencari kami di Lin An dan membunuh kami. Akan tetapi ketika dia mendatangi rumah kami, kami masih belum kembali dari perbatasan. Dia lalu menculik anak tunggal kami yang bernama Han Bilan, ketika itu ia berusia 7 tahun, dan membunuh pengasuhnya. Ketika kami pulang, kami terkejut dan sejak itu kami lalu meninggalkan Lin An, meninggalkan pekerjaan kami sebagai perwira dan kami pergi merantau untuk mencari anak kami yang diculik. Akan tetapi semua usaha kami sia-sia dan akhirnya kami menetap di sini untuk hidup dengan tenang di tempat sunyi ini, kembali Han Si Tiong menghentikan ceritanya, karena terkenang kepada putrinya, dia merasa berduka. Melihat suaminya menundukan muka dengan sedih, Liang Hang Yei lalu melanjutkan cerita suaminya itu. Tadi ketika kami berjalan-jalan, kuda kami dibunuh Oukan dan dia memperkenalkan dirinya. Dia bercerita bahwa setelah menculik anak kami itu, di dalam perjalanan anak kami itu lolos dari tangannya. Dia tidak mau menceritakan bagaimana lolosnya dan di mana anak kami sekarang. Dia hanya bilang bahwa karena gagal membunuh kami dan gagal pula membawa anak kami, dia merasa malu kepada Raja Kin dan selama 11 tahun ini dia mencari-cari kami tanpa hasil. Akhirnya dia menemukan juga tempat ini dan sengaja datang untuk membunuh kami. Begitulah ceritanya, Tian Leong dan Pek Hang Yeo Chu mendengarkan penuh perhatian. Setelah suami istri itu selesai bercerita, Tian Leong diam saja karena dia masih merasa tidak enak terhadap Pek Hang Yeo Chu. Gadis itu pun sejenak diam saja, lalu berkata, suaranya wajar dan lantang. Gugurnya seseorang dalam perang tidak semestinya mendatangkan dendam pribadi. Paman dan Bibi hanya menjalankan tugas sebagai perwira dalam perang dan kematian Pangeran Cusi itu adalah hal yang wajar dan dapat terjadi kepada siapa saja yang maju perang. Tidak perlu disesalkan, apalagi dijadikan dendam pribadi. Dalam hal ini, Raja Kin tidak benar kalau merasa sakit hati dan hendak membalas dendam. Apalagi Owu Kan itu, dia yang telah menculik putri Paman dan Bibi malah kini hendak membunuh, sungguh jahat dan kejam di atian Leong merasa lega dan senang sekali hatinya mendengar ucapan Pek Hang Yeo Chu. Sungguh seorang gadis yang berata adil dan membela kebenaran dan keadilan. Setelah mendengar pendapat gadis itu, baru dia berani bicara. Paman Han Si Tiong berdua, karena sekarang Tuat Beng Choa Ong Owu Kan sudah mengetahui bahwa Paman tinggal di sini, maka keselamatan Paman berdua tentu terancam. Bagaimana kalau dia sewaktu-waktu datang lagi dan menyerang Paman berdua? Lebih baik Paman berdua meninggalkan tempat ini dan pindah ke tempat lain, Han Si Tiong menghela nafas panjang. Berpindah-pindah dan selalu bersembunyi ketakutan. Tidak, Sou Si Chu. Kami bukan pengecut yang melarikan diri ketakutan dikejar-kejar orang jahat. Kalau dia datang lagi dan menyerang, akan kami hadapi dan lawan mati-matian. Kami sudah menderita 11 tahun lebih karena kehilangan anak tunggal kami. Kami tidak takut mati benar sekali ucapan suamiku. Bila anak kami sudah hilang belasan tahun lamanya, entah masih hidup ataukah sudah mati. Kematian bukan hal menakutkan bagi kami. Aku pun tidak mau menjadi pelarian, bersembunyi ketakutan dikejar-kejar iblis itu, kata Liang Hang Yei dengan sikap gagah. Pek Hang Nyo Chu merasa kagum bukan main. Jelaslah bahwa suami istri ini benar-benar orang gagah perkasa, pendekar sejati. Ia lalu pinjam alat tulis dan kain putih kepada Liang Hang Yei, kemudian ia membuat tulisan coret-coret di atas kain putih dan melipat kain itu, menyerahkannya kepada Liang Hang Yei. Bibi dan paman memang orang-orang gagah perkasa, membuat aku merasa kagum sekali. Kain bertulis ini harap diperlihatkan kepada Tua Beng Cho Aung kalau dia berani mengganggu lagi. Mudah-mudahan melihat kain putih ini, dia tak akan berani mengganggu lagi kepada paman berdua, suami istri itu tentu saja merasa heran dan tidak mengerti, akan tetapi mereka merasa tidak enak kalau menolak pemberian penolong mereka. Mereka berdua hanya memandang saja kepada Pek Hang Nyo Chu dengan sinar mata penuh pertanyaan yang tidak berani mereka keluarkan dengan ucapan. Melihat ini, Tian Leong berkata kepada mereka. Paman Han Si Tiong berdua, harap paman terima saja dan simpan pemberian Pek Hang itu. Percayalah kain putih berserat itu kelak akan berguna sekali dan besar kemungkinannya akan menyelamatkan paman berdua dari ancaman Tua Beng Cho Aung. Mendengar ucapan pemuda yang amat lihai itu, Han Si Tiong dan Liang Hang Yei tidak ragu lagi. Nona Pek Hang, banyak terima kasih atas segala kebaikanmu, Pek Hang Nyo Chu tersenyum manis. Tidak perlu berterima kasih, Bibi. Sudah sewajarnya, bukan, kalau kita saling tolong menolong Liang Hang Yei mengamati wajah gadis itu dan menghela nafas panjang lalu berkata, Ah, ah, kalau saja kami dapat menemukan bilan anak kami, tentu sudah sebesar engkau inilah, Bibi, kami akan membantu mendengar-dengar dalam perjalanan kami. Siapa tahu kami akan bertemu dengan putri Bibi dan akan kami beritahukan kepadanya bahwa Bibi dan paman tinggal di dusun Kian Chung ini, kata Tian Leong yang merasa iba kepada wanita itu. Han Si Tiong adalah seorang yang beratak jujur dan kejujurannya ini menyebabkan dia terkadang bersikap begitu terbuka sehingga dapat mendatangkan kesan kasar. Sejak kemunculan dua orang muda penolongnya itu, dia merasa heran sekali terhadap gadis itu. Biarpun wajahnya memang wajah gadis Han yang amat cantik, akan tetapi nada bicaranya asing, jelas menunjukkan bahwa gadis itu datang dari utara. Selain sikapnya juga begitu pemberani dan berwibawa, juga apa yang diberikannya tadi, sehelai kain bersurat yang katanya dapat mencegah oukan mengganggu mereka, benar-benar mendatangkan kecurigaan kepadanya. Bukan merupakan prasangka buruk karena sudah jelas gadis itu menolongnya, akan tetapi kejanggalan itulah yang membuat dia penasaran. Terima kasih atas kebaikan si Chu, Chuan Muda Gagah, Soutian Leong dan Xio Chia, Nona, Xie Pek Hang. Setelah kami menceritakan semua riwayat kami, maka kami harap kalian, terutama Nona Xie Pek Hang, suka menceritakan siapa sebetulnya Nona ini. Nona Xie, siapakah sebenarnya Nona Pek Hang Nyo Chu tersenyum? Aku adalah Sie Pek Hang, lalu engkau kira aku ini siapa? Paman Han Si Tiong gadis ini memang suka bergurau dan menggoda orang. Han Koko, kenapa engkau mendesak Nona Xie? Apakah engkau mencurigainya? Itu tidak pantas sekali Liang Hang Ye mencela suaminya. Aku tidak berperasangka buruk, bantahan si Tiong, lalu dia memandang wajah Pek Hang Nyo Chu. Aku curiga melihat penampilanmu, bicaramu, dan lebih-lebih setelah engkau memberi kain bersurat itu kepada kami untuk diperlihatkan kepada Tua Beng Cho Aung, hem, lalu menurut Paman, siapakah aku ini? Katakan saja, Paman, aku juga suka kejujuran dan keterbukaan dan aku tidak akan marah. Logap bicaramu jelas menunjukkan bahwa engkau datang dari utara, Nona. Penampilanmu, gerak-gerik dan kerbicaramu menunjukkan bahwa Nona adalah seorang bangsawan. Dan Oung Kan menurut pengakuannya adalah seorang kepercayaan Kaisar Kin yang tentu saja memiliki kekuasaan besar di kerajaan Kin. Kini, Nona meninggalkan tulisan yang akan dapat mencegah Oung Kan mengganggu kami. Itu berarti bahwa dari tulisan itu Oung Kan akan mengenal Nona dan kalau dia menaati surat Nona, berarti Nona memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia. Semua kenyataan ini membuat aku mengambil kesimpulan bahwa Nona tentu seorang putri bangsawan tinggi sekali, bahkan aku tidak akan heran kalau Nona ini seorang putri Kaisar, Liang Hang Yei terkejut dan berseru, ia putri Kaisar Kin? Kalau begitu, ia, ia saudara dari Pangeran Cu Si. Kalau begitu celaka, Teg Hang Nyo Cu tertawa. Hai hik, jangan khawatir, Bibi. Aku tahu siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tian Leong, Paman Han Si Tiong ini hebat sekali. Kupikir tidak perlu merahasiakan diriku di depan mereka. Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Yei, biarlah aku mengaku terus terang sebagai pernyataan kagumku terhadap kecerdikan Paman Han Si Tiong. Semua dugaan Paman tadi memang benar. Aku adalah Putri Moguhai, Putri Kaisar Kerajaan Kin di utara, akan tetapi di luar istana aku terkenal dengan sebutan Pek Hang Nyo Cu, Ah, kalau begitu maafkan kami. Kami bersikap kurang hormat terhadap Suon Putri, Liang Hang Yei berseru sambil memberi hormat dengan membungkuk dalam sekali. Han Si Tiong juga memberi hormat, lalu berkata ragu. Kalau begitu, Paduka adalah saudara dari Mendi yang Pangeran Cu Si akan tetapi aku tidak berpikir sepicik orang lain. Biar ayahku sendiri, aku menganggap beliau itu keliru. Pangeran Cu Si memang kakakku, berlainan ibu. Aku menganggap dia gugur dalam perang membela negara. Dia tewas sebagai seorang patriot. Aku tidak peduli siapa yang membuatnya tewas dalam perang. Tidak ada alasan untuk mempunyai dendam pribadi. Adapun tentang Oukan, aku memang sudah tahu bahwa dia orang yang licik dan kejam. Karena itu, dalam urusannya dengan Paman dan Bibi, tentu saja aku berpihak kepada Paman berdua. Nah, aku sudah bicara secara jujur. Harap Paman dan Bibi sekarang menganggap aku sebagai siapek, Heng sahabat So Tian Leong dan tidak menyebut-nyebut lagi tentang putri kerajaan Qin, Han Si Tiong mengangguk-angguk. Baiklah, Nona Si Yee, kami akan memenuhi permintaanmu. Dia lalu menoleh kepada Tian Leong. Akan tetapi, So Si Chu, bagaimana engkau mengajak Nona Si Yee ini ke daerah ini? Hal itu tentu saja berbahaya sekali baginya, Heng, bahaya tidak mengancamnya, Paman. Bahkan sebaliknya, aku yang terancam bahaya di mana-mana. Aku sekarang menjadi orang buruan pemerintah kita, Eh, kenapa begitu Si Chu tanya Liang Hang Yee-i heran? Semua ini tentu akal muslihat si Jahanam Qin Kui, Perdana Menteri Busuk itu kata Pek Hang Yee-i heran gemas. Wah, agaknya kalian dimusuhi oleh Qin Kui. Kalau begitu kita berada di pihak yang sama. Kami juga tidak suka kepada Perdana Menteri Jahat yang telah menyebabkan kematian Jenderal Gak Kui. Kami juga menentang Qin Kui. Akan tetapi bagaimana engkau juga bermusuhan dengan dia, Nona Panjang ceritanya, Paman, kata Tian Leong. Kemudian dia yang menceritakan tentang pemberontakan Pangeran Hyo Kit Bong di Kerajaan Qin. Dia sedang berada di sana dan terlibat dalam pembelaan Kerajaan Qin dari usaha pemberontakan Pangeran Hyo Kit Bong. Pangeran pemberontak itu bersekutu dengan Perdana Menteri Qin Kui yang diwakili oleh Chia Song. Akhirnya pemberontakan itu dapat diwancurkan. Akan tetapi Chia Song dapat melarikan diri dan dia tentu melaporkan kepada Perdana Menteri Qin Kui bahwa saya telah berhianat kepada Kerajaan Song dan menjadi kaki tangan Kerajaan Qin. Melihat betapa para pejabat dan prajurit berusaha menangkap saya, maka mudah diduga bahwa Perdana Menteri Qin Kui tentu berhasil membujuk Kaisar untuk mengeluarkan perintah agar saya dijadikan orang buruan dan ditangkap, mati atau hidup. Padahal, saya membantu Kerajaan Qin hanya dalam menghadapi pemberontak yang bersekutu dengan Qin Kui. Demikianlah ceritanya. Kaisar Kerajaan Qin menganggap saya berjasa, maka ketika saya meninggalkan Utara untuk menentang Qin Kui, dan Putri Moguhai atau Pet Hang Nyo Chu menyatakan hendak membantu saya, Raja Qin menyetujui. Nah, itulah sebabnya Putri, eh, Pet Hang Nyo Chu ini sekarang berada di sini. Kami tidak jadi memasuki Kota Raja setelah beberapa kali kami diserang pasukan kerajaan yang hendak menangkap kami.